Saat ini memang kita menunggu sholat berikut ke sholat berikut, tapi asyik main WA guru. Tidak nenek, tidak anak muda, main WA menjelang sholat berikut. Bisa saja ada berdikir, bisa saja ada ngobrol dengan kawan tapi yang bermanfaat. Ngobrol dengan kawan yang bermanfaat. Ngobrol ini ada dua macam, ngobrol secara langsung, ada ngobrol tidak langsung, WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami rahmati Bu Yahya. Saat ini memang kita menunggu sholat berikut ke sholat berikut, tapi asyik main WA guru. Tidak nenek, tidak anak muda, main WA menjelang sholat berikutnya. Demikian saja guru, terima kasih atas kesempatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara sholat dengan sholat itu, tidak harus kita berdikir kepada Allah. Misalnya nunggu sholat, habis sholat maghrib, saya nunggu sholat isa' sekalian deh. Ya kan? Bisa saja anda membaca Al-Quran, bisa saja anda berdikir, bisa saja anda ngobrol dengan kawan tapi yang bermanfaat. Ngobrol dengan kawan yang bermanfaat. Lah ngobrol ini ada dua macam. Ngobrol secara langsung, ada ngobrol tidak langsung, WA. Makanya kalau anda harus WA, ada batasnya dong. Mungkin setelah sholat baktia dan sebagainya. Ya kan? WA. WA, maka WA saya yang berguna dong. Nginget kena, sudah sholat belum, kamu di mana. Bukan WA-nya iseng. Sebab WA itu kadang WA iseng. Apalagi na'udubillah di masjid nonton, ya enggak pantas. W enggak benar, bukan itu. Kalau WA mungkin masih wajar, manggil anaknya. Nak, ayah di masjid loh ya, tolongnya. Ya sah saja. Nanti kejar ya, kamu tadi kayak enggak sholat maghrib ya. Nah, iseng ditunggu sama abah ya. Oke, itu sah saja. Jadi WA itu sama seperti ngomong. Kalau kotor jadi dosa, kalau ngomong baik jadi sebuah kebaikan. Tinggal bagaimana cara ngomong anda dan apa yang anda omongkan. Kemudian juga selagi di masjid, kita harus punya adab-adab. Adab duduk di masjid. Jangan lupa niat i'tikaf. Niat i'tikaf dalam mata bimam syafi'i. I'tikaf bisa sebentar. Anda duduk di niat i'tikaf karena Allah sepanjang duduk, anda mendapatkan pahala. Kemudian kalau anda di masjidil haram, pastikan anda melihat ka'bah biar double pahala. Jadi selagi anda duduk di Mekah, semoga sampai Mekah semuanya. Anda duduk sambil melihat ka'bah. Melihat saja, mendapatkan pahala. Seperti di saat kita berada di rumah, melihat ibu dan ayah anda dengan cinta, melihat tak sudah dapat pahala. Seperti itu, Wallahu'a'lam bishawah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.